oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sahabat dulu untuk teman-teman kita sahabat pinetok dimanapun kalian berada semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan kebahagiaan dan dilancarkan segala urusannya diperkahi segala resekinya oke hari ini kami akan informasikan berita terbaru ya ini dari doris yin ya bagaimana komunitas pioner bekerjasama dengan tim inti untuk sukses membuka mainnet secepat mungkin amin amin oke sebelum masuk informasinya jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman sahabat pioner oke terima kasih kita langsung masuk informasinya teman-teman tokoh masyarakat yang terhormat berintis dan berdagang pengembang ekosistem dari seluruh penjuru dunia ini doris yin menyapa semua orang pada pukul 11 pagi di Toronto, Kanada selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang atas nama penyelenggara dan inisiator konferensi saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada 25 tamu di atas dan terima kasih atas pidato anda yang luar biasa anda telah membahas situasi ekonomi saat ini dan misi historis jaringan paye dalam krisis keuangan ini dari perspektif yang berbeda bagaimana komunitas pioner mengambil tindakan untuk secara aktif bekerja sama dengan tim inti untuk menyelesaikan tugas close my net untuk mencapai tujuan my net yang berhasil dibuka untuk menyelesaikan misi mulia ini saya merasa terhormat untuk mengundang dua pengembang ekologi yang luar biasa Pak Miki, Sti, Hana, dan Pak Rito Irawan untuk berpartisipasi dalam pidato kami mereka pantas mendapatkan kegaguman kami karena mereka berani berdiri untuk mendukung pengembang lingkungan GCP komunitas GCP kami akan sangat mendukung dan merangkul platform yang pemasuk ekologis GCP saya juga sangat berterima kasih kepada salah satu pendiri WorkforcePool WorkforcePool Pak Lewi karena telah menghadiri konferensi kami kami juga akan memperhatikan platform anda sejumlah membahas topik ini saya ingin memperkenalkan diri secara singkat saya orang Cina Kanada saya memegang dua gelar di bidang ekonomi Cina dan akuntansi Kanada saya lulus dari Universitas Keuangan dan Ekonomi Anhui di Tiongkok dan Universitas Concordia di Kanada saya seorang anggota publik bersertifikat CPA Amerika dan Bialang Asuransi California Amerika saya adalah EA profesional pajak AS sekarang keahlian saya adalah melakukan analisis keuangan perusahaan dan proyek serta mengirimkan laporan pengendalian risiko keahlian perpajakan saya adalah penelitian keuangan untuk membayar pajak dan memberikan solusi perpajakan tujuan dari latar belakang karir pribadi saya adalah untuk memberi tahu anda bahwa spesialisasi saya adalah meringkas semua jenis informasi dan mengusurkan solusi jadi saya menganalisis situasi jaringan PAI saat ini dan mengajukan laporan analisis yang objektif dan layak sebagai seorang profesional pajak AS saya akan menganalisis semuanya berdasarkan fakta kami harus melakukan segalanya dengan ketat dan menghindari resiko tetapi pada saat yang sama kami harus menyelesaikan masalah alih-alih menunggu secara pasif selanjutnya saya akan menganalisis dan meringkas topik konferensi ini saya telah membahas hubungan antara komunitas, startup, dan tim inti dalam banyak pidato hanya ketika kita memahami hubungan kita kita tidak akan mengeluh dan menunggu dengan pasif sebagian besar perintis kami berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah hidup sulit dan mereka menerima sedikit pendidikan terutama ketika mereka perlu mempelajari bagaimana sebuah perusahaan dan tim intinya beroperasi selain itu mereka terpengaruh oleh berita bohong mereka keliru berpikir bahwa tim inti akan mengendalikan segalanya mereka mengira begitu teknologi selesai mainnya terbuka akan terbuka setiap orang menderita karena mereka berada disana hanya menunggu mainnya terbuka dari lubuk hati mereka banyak startup ingin lulus QC dan mentransfer koin ke dompet karena mereka membutuhkan uang tunai untuk bertahan hidup apa yang mereka katakan sepertinya masuk akal mereka berkata bahwa mereka tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri lagi dan harus menjual koin mereka untuk bertahan hidup dan hidup kita semua telah melihat pembelian dan penjualan publik mata uang pay di mana-mana saya pernah melihat di grup Facebook bahwa harga pembelinya adalah 0,87 dolar AS beberapa perintis mengira mereka tidak ada hubungannya dengan itu mereka percaya tambang tombol petir adalah salah satu hal untuk menyelesaikan tugas perintis lampu kilat pada tombol ranjau memang penting tetapi lampu kilat masih jauh dari sebutan pioner itu bisa disebut penambang terbanyak lopor sesuai dengan namanya kekuatan terdepan dalam pertempuran dan pawai disamakan dengan orang-orang dan kolektif yang memimpin perjuangan reputasi kami telah memberi kami sejarah misi untuk membuka jalan bagi mainnya terbuka yang sukses tim-tim membutuhkan perintis untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan misi penting pay network city mengatakan tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang yang nyata baik untuk individu atau internet dalam sejarah atau hari ini dalam domain cryptocurrency atau non cryptocurrency hal-hal hebat membutuhkan waktu dan upaya yang tak terhenti-hentinya untuk dibangun kami berharap semua pioner memiliki semangat yang sama melihat melalui kebisingan dunia luar pasang suruh dunia luar terus menerus fokus membangun substansi dan tak dan tak henti-hentinya menciptakan diri kita sendiri dalam kemakmuran dan kesulitan kami berusaha harus untuk mencapainya ini memberi tahu kita bahwa harus ada perlawanan di jalan menuju kesuksesan segala macam suara bahkan serangan fitnah ada di sekitar kita jadi harus lebih dari itu dalam revolusi finansial revolusi moneter dan revolusi teknologi dari mana datangnya resistensi, redistribusi, kekayaan mempengaruhi beberapa kepentingan pribadi revolusi selalu dari bawah rakyat dan reformasi dari atas ke bawah itu ditakdirkan untuk jalan revolusioner yang luar biasa jadi para pioner kita harus benar-benar percaya dengan inti tim dan mengikuti panggilan dari mereka agar pay mereka tidak diambil karena akan mempengaruhi desentralisasi pay selain itu saya menyarankan perintis untuk tidak berpartisipasi dalam platform ekosistem berbiaya rendah manapun kita juga harus membantu tim dan komunitas kita untuk memahami gagasan para perintis yang bertanggung jawab atas naik turunnya pay, perilaku jual beli pay akan membuat tidak mungkin untuk maju memblokir celah ini dapat memungkinkan KYC yang diharapkan dan migrasi besar untuk bergerak dengan lancar dalam proses ini pasti ada segala macam kebisingan yang menghampat memperdayakan kita dan segala macam argumen akan muncul argumen ini terus berputar melumpuhkan Anda sehingga Anda bahkan tidak mencoba tunggu saja bunga itu mekar dengan sendirinya beberapa dari mereka mungkin memberitahu Anda bahwa harganya telah ditetapkan oleh pemerintah atau harganya telah ditetapkan untuk dinaikkan menjadi 1 juta atau 10 juta atau bahkan 2 miliar Anda mungkin merasa sangat bersemangat sehingga tidak bisa tidur selama beberapa hari dan malam akibatnya Anda masih tidak dapat melihat migrasi masal dompet atau bahkan mainet terbuka akhirnya Anda akan menyalahkan tim mindi karena menipu semua orang bahkan Anda mudah percaya pada berita bohong yang menipu diri sendiri hari ini saya disini untuk mengingatkan Anda bahwa memulai kedatangan mainet terbuka membutuhkan upaya dan kerjasama dari setiap pioner pertama kontrol mata, telinga, mulut, dan tangan jangan mencari kabar baik setiap hari apa yang Anda temukan adalah tentang menghibur diri sendiri Anda adalah sumber kabar baik jangan jual akun atau koin Anda pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan setelah menjual akun atau koin Anda Anda hanya mampu menghabiskan beberapa bulan belum lagi perilaku Anda secara dramatis mempengaruhi proses jaringan pay Anda mungkin menyesal menyerahkan koin di tangan Anda tetapi tidak ada obat untuk penyesalan Anda menyerahkan satu-satunya kesempatan untuk mengubah hidup Anda dan keluarga Anda dan Anda hanya dapat terus menjalani kehidupan yang menyedihkan di masa depan tolong jangan serahkan untuk membelinya karena perilaku Anda akan mempengaruhi proyek dengan kisipi yang sukses beberapa puluh pi sudah cukup untuk bertahan seumur hidup jadi mengapa Anda membutuhkan begitu banyak kekayaan membutuhkan kebajikan untuk menanggungnya jika tidak ada kebajikan kekayaan akan membawa bencana dan malah bertaka jadi bagaimana Anda mempromosikan mainan terbuka ini dimulai dengan yang di atas jika setiap pioner melakukan ini proses penembangan kami secara alami akan dipercepat ketika Anda bisa melakukan Anda memiliki kewajiban untuk secara aktif mempromosikan ide ini di berbagai komunitas dan platform sosial untuk membantu pelopor lain mewujudkan secepat mungkin ketika sejumlah besar perintis melakukannya itu akan langsung menunjukkan pengurangan transfer dalam jumlah besar di blockchain dan membuktikan bahwa resikonya berkurang sehingga dapat terjadi KYC dalam sejumlah besar dan membuka mainan dan ahli ekologi dan pemasok akan memiliki kepercayaan dan harapan ini mungkin menarik lebih banyak ahli ekologi eksternal untuk bergabung ahli ekologi luar bukan dari komunitas perintis mereka harus menyelidiki risiko proyek jika distribusi harga berkisaran dari 1 dolar hingga GCV bagaimana mereka bisa mendapatkan persetujuan melalui analisis keuangan serahin mengelola diri dengan baik kita perlu membina dan berpartisipasi dalam konstruksi ekologi bagaimana para perintis kita berperan seria eh serta tim ini telah memberi tahu kami untuk menjadi duta lingkungan dan bisnis duta ekologi perlu menemukan bakat yang dapat melakukan pengembangan ekologi sendiri atau melalui lingkaran sosial mereka duta bisnis harus terhubung dengan pedagang lokal untuk bergabung dalam jaringan jika perintis tidak memiliki kemampuan khusus ini anda hanya dapat menjadi duta perintis terus mempromosikan jaringan Pai dan membiarkan lebih banyak orang di dunia berpartisipasi dalam jaringan Pai mengapa kamu memprioritaskan GCP konsensus itu untuk distribusi Pai sebagai mata uang yang stabil dan terdesentralisasi jadi jika kita ingin Pai sebagai mata uang yang beredar harus ada harga konsensus sehingga semua ekologi online dan offline akan aktif selama mana tertutup bukan dalam tahapan pertukaran barang dengan komunitas utama melainkan untuk membangun konsensus harga oleh karena itu saya selalu menghancurkan agar komunitas kecil di barter secara lokal biaya komunitas lintas batas berisiko tinggi dan hanya sedikit pedagang yang mau melakukannya bahkan jika mereka sangat ingin melakukannya mereka hanya dapat mendukungnya dengan persediaan yang terbatas banyak perintas berpikir untuk meminta komoditas besar selama jaringan utama ditutup mereka mencari mobil dan rumah kemana-mana jika pedagang melakukan ini mereka akan kekurangan dana karena itu kami pernah mendengar ungkapan bunuh ayam untuk telur tolong jangan bunuh ayam lagi pula tidak mungkin ada telur dan ayam walaupun ada beberapa komunitas utama hanya beberapa perintis yang mendapatkannya sementara perintis lain meningkatkan kejemburuan dan kecemasan mereka oleh karena itu saya menyarankan untuk mengembangkan kesadaran harga konsensus GCP selama penutupan mainan berfokus pada komunitas kecil dan industri jasa lokal seperti kebutuhan sehari-hari dan hotel permainan dan lain-lain yang akan mengurangi biaya operasional dan lebih banyak catatan transaksi dapat dibuat lebih banyak komunitas bernilai tinggi dapat ditangani sebagaimana mestinya setelah harga pasar stabil atau mendukung GCP setelah jaringan utama dibuka hal ini dapat mendorong perintis untuk mengumpulkan harga GCP yang lebih cepat karena itu selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan tentang siapa yang menciptakan harga nih teman-teman ya yang siapa yang menciptakan harga nih simak nih Nicholas mengatakan pioner membangun biaya pi tetapi banyak pioner masih berpikir bahwa tim inti harus menetapkan harga agar mereka bisa yakin oleh karena itu tidak ada mainnya terbuka pada 28 bulan 6 beberapa startup dan bahkan platform ekologi mempertanyakan mengapa tim inti tidak menghapus verval dan membuka mainnet saya akan mengatakan jika Siti pergi ke mainnet sekarang jika Anda ingin gagal jika Anda ingin sukses Anda harus menerapkan saran saya di atas perilaku bertanya kepada tim inti seperti ini Anda mengikat salah satu kaki Anda ke tiang dan Anda tidak bisa berjalan Anda mengeluh tentang kaki yang lain oleh karena itu apakah migrasi mainnet QAC atau mainnet terkait erat dengan risiko pengendalian dan risiko ini berasal dari pioner tim inti tidak diizinkan menetapkan harga P yang akan berlaku pada peratusan US CAC saya menjelaskan mengapa tim inti tidak dapat diberi harga atau dibuka di mainnet sekarang ekologi belum matang dan kematangan ekologi membutuhkan harga yang stabil selain teknologi beberapa perintis berteriak bahwa negara telah menetapkan harga baru-baru ini mengimbau semua pihak untuk tidak mencoba dan menunggu pemerintah menetapkan harga setiap orang harus tahu bahwa pemerintah adalah Departemen Pengawasan Kebijakan bukan Departemen Eksklusif Entitas Ekonomi tidak pantas pemerintah menetapkan harga sebelum mainnet dibuka mereka dapat mempengaruhi harga dengan berpartisipasi dalam konstruksi ekologi daripada mengumumkan harga ini harus dua episode ya teman-teman ya ini beritanya sangat penting nih untuk teman-teman tapi ya nanti dua episode ya jadi sampai disini dulu ya teman-teman jadi tadi sampai disini nih komunitas di atas ya jadi besok sambung lagi teman-teman ya oke sekian dulu informasinya tentang perkembangan pengkok hari ini ya ini langsung dari Doris Yin nih mengatakannya oke semoga bermanfaat bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan kami akhiri wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh